Halo pemirsa Otomotor TV, kali ini saya lagi bersama motor yang viral banget. Ini Apache RR310, kenapa viral? Karena harganya gokil pemirsa. Jadi dijual sama Rp49.000.000 itu lebih murah ketimbang motor 300cc yang sama-sama diimpor dari India. Contohnya BMW G310 harganya Rp116.000.000, terus ada KTM Duke 390 harganya Rp99.000.000. Dan ini setengahnya, bahkan kalau dibandingin sama motor-motor 2,5 yang diproduksi di Indonesia, CBR250, Ninja, masih lebih murah. Eh, manaris, masih lebih murah sama bisa. Motor ini, ternyata gampang buat winnie. Terserah kan seperti apa impresinya? Kita tonton terus video ini sampai habis. Terima kasih telah menonton! Suaranya mirip banget itu sama BMW G310 ya? Serupa. Serupa tapi... Sama? Tapi sama mesinnya. Gimana? Feeling suaranya mirip banget. Jadi ada suara kayak kesak-kesak-kesak gitu aja, itu persis banget. Dan kalau mutasi itu kayaknya suara dari keteng ya, dari tensioner rantai mesinnya. Mirip banget. Dan emang secara spesifikasi mesinnya nggak jauh beda ya? Ini kapasitas ruang bakarnya 312 cc. 320 cc, tenaganya 34 dk. Itu lebih kecil sih dari CBR 250. Daripada yang dua silinder-dua silinder lainnya. Tapi torsinya gila. Torsinya sekitar 27, sekian. Kalau 2,5 itu rata-rata torsinya 23-an ya. CBR itu 23-an ya kalau nggak salah. Makanya kalau mesin ini dia menang di putaran bawah sampai tengah. Oh gitu? Enak. Buat stop and go, macet-macetan hari-harian sih enak banget. Cuma sayangnya kita belum bisa nyobain di PPM atas ya? Betul, karena wilayah tes yang terbatas di pabrik TPS ini. Jadi kita nyobainnya di lingkungan pabriknya TPS di Karawang. Dan nanti kita baru bisa nyobain test-rata. Tes, pakai race logic, konsumsi bahan bakar, semuanya. Apis lebaran ya? Lebaran. Oke, tungguin aja makanya. Tapi yang jelas, impresi awal motor ini, mesinnya sih oke lah. Torsinya top ya. Dari posisi berkendaranya juga, meskipun kelihatannya ini race-y gitu, sporty, dengan fairing-nya yang lunduk, tapi ternyata stangnya tinggi. Jadi dia jatuhnya kayak sport touring gitu deh. Nggak bikin capek? Nggak bikin capek, punggung tentu tegap. Jadi buat harian-harian, buat touring pun masih enak. Jadi kalau suspensi, Riz? Suspensi. Nah ini dia suspensi belakangnya pakai KYB. Depan belakang kayak bersamuah nih. Oh, kayak bersamuah ya? Oh my God. Kalau yang belakang ini enak. Carakter redamannya empuk. Kalau yang depan, emang kalau untuk buat cornering cepat gitu, emang pasti limbu. Karena kan untuk harian kan? Lebih nyaman ya. Lebih kejar nyamannya. Kalo nyaman ya. Kalau culdu untuk respect, untuk disentul, pasti butuh ubahan lagi. Cuma untuk harian sih nyaman. Yang depan fix ya? Yang depan fix, upside down. Yang belakang adalah setelan preload. Beberapa. Ada setel. Ada tuh di atas. Bisa pakai kunci spanner. Dan yang saya suka adalah bentuk sobat kedepannya. Tuh. Warnanya gold gitu kan. Keren, 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 keren mahal. Terus ini juga segitiga atasnya. Ada motif-motifnya gitu ya. Coklat-coklat. Silvernya kayak canggih gitu kan. Finishingnya. Finishingnya keren. Tapi banget loh ini pemirsa. Gak kan nyangka kalo ini motor India. Build quality-nya sih oke banget. Yaudah, Riz. Ganti-bocorah. Oke. Ini Faris harus pakai wear pack karena biar pas sambil download lebih keren. Padahal lagi puasa. Dan bukan di circuit, Riz ya? Tuh. Oke, oke. Mari sini lagi, Riz. Siap. Oke, pemirsa. Motor ini ternyata memang di-develop sama TFS dan BMW bersama-sama. Makanya secara spesifikasi mirip banget. TFS mengklaim mesin Apache RR310 ini dan BMW G310R dirakit di line produksi yang sama. Tapi, meskipun diklaim sama, secara kasat mata tampilan mesinnya ini tetap terlihat berbeda. Paling gampang ngeliatnya di cover back mesin kanan-kirinya. Di TFS, lubang pengisian oli ada di cover mesin sebelah kiri. Sedangkan di BMW sebelah kiri ini hanya ada lubang pengisian oli. Sedangkan untuk isi oli itu ada di sebelah kanan. Kemudian, perbedaan lain adalah injeksinya yang diklaim berbeda. Kemudian, ada perbedaan fine tuning juga. Kompresi BMW cuma 10,6 x 1, sedangkan TFS 10,9 x 1. Efeknya apa? Ternyata power dan torsinya memang sama. Tapi, di TFS diraih di putaran mesin yang lebih tinggi. Oke, kalau gitu kita langsung kembali ke mesin TFS Apache RR310. Mesinnya cuma satu silinder ya, bukan dua silinder. Ingat, motor ini cuma satu silinder. Kemudian, di OHC, empat klat. Nah, yang menarik juga adalah di konstruksi krepnya, dia, biarpun di OHC, tapi masih pakai rocker arm. Rocker arm-nya ini keras banget karena di coating menggunakan diamond light carbon. Atau DLC lah. Itu biasanya dipakai di muge-muge. Lain itu, secara konstruksi block silinder, ini sama-sama yang model miring ke belakang ya. Miring ke belakang, lalputnya di bagian belakang, dan total body-nya di bagian depan. Jadi, kebalik dari motor-motor pada umumnya. Efeknya apa? Dengan konstruksi seperti ini, suplai udara bisa lebih cepat masuk ke ruang bakar, begitu juga dengan gas buangnya. Dia bisa lebih lancar dibuang ke belakang. Maka ini lalputnya kalau kita lihat ada di sini, pemirsa. Lubang seluruh buangnya ada di sini, sedangkan intake-nya ada di depan sini. Selain itu juga, karena posisi mesinnya dandung ke belakang, dia secara center gravity, dia akan terkumpul semuanya di bagian tengah. Sehingga buat handling, buat manuver, lebih gampang, lebih lincah. Sudah pakai radiator, 6 speed, dan karakternya memang, ya tadi persis kayak yang diceritain Faris, dia punya torsi yang melimpah di putaran bawah. Makanya secara performa, kalau buat harian sih, ini buat trading jalan-jalan, pemakaian dalam kota, pasti akan lebih enak. Karena kita dapat tenaga, beberapa torsi yang spontan, sejak di putaran bawah. Motor suara mesinnya, ayo kita nyalain ya, cobain ya. Nah, saat langsung itu kedengeran banget, ada suara krek-krek-krek-krek gitu kan. Itu khas banget. Khas banget BMW dan khas banget IPS ini. Jadi mesin 310-nya BMW dan IPS sama-sama kayak gini. Gak beda jauh, mirip banget lah suaranya kayak gini. Oke, kira-kira itu toal mesinnya. Kemudian, kita ngapain ya? Kita ngomongin desain dan fitur-fiturnya. Ayo, ayo dekat-dekat, kamera dekat. Secara desain, firing-nya, wah, ini baby sack banget. Ini bener-bener kayak hiu bagian depannya. Ini kan kayak kepala hiu nih. Terus merusut ke belakang, ini ekornya. Jadi kesannya tuh kayak cepet kencang ke depan gitu. Nah, di bagian depan, kalau kita lihat, ini lampunya keren memirsa karena bukan cuma LED, tapi LED-nya juga menggunakan teknologi proyektor. Kanan-kiri. Makanya kalau kita lihat nih, tuh, beda kan sama lampu LED kebanyakan. Dia ada reflektor-nya yang bulat gitu. Yang khas banget proyektor. Kemudian kalau kita tulung ke bawah, shock up side down-nya, weh, kelihatan keren ya. Kelihatan lebih sporty, lebih mewah. Dan peleknya persis banget sama BMW. Kayaknya emang gak ada bedanya sih. Lebar yang depan ini, 3 inci, pakai ban 100 per 70. Itu juga lebarnya sama. Sama-sama pakai Michelin juga. Terus kalau kita lihat, lampu senenya ini udah LED. Di bagian windshield, ini juga ada dudukan plat nomor. Ini cuma ada di Indonesia atau Indonesia. Karena di India gak pakai begini-beginian. Spionnya menurut tanduk, gak terlalu lebar ya. Dan ini juga bisa diputer-puter, fleksibel. Kalau kita menurut ke belakang, secara desain itu ternyata di bagian tengah ini sangat-sangat dibikin lebih terbuka ya. Bukan tanpa alasan pemirsa. Karena ini ternyata ada banyak lubang. Ini untuk membuang panas mesinnya. Jadi mesinnya akan dibuang dari sini, panasnya dari samping. Dan yang bikin keren juga adalah di bagian tengah ini, rangka tubularnya jadi makin kelihatan, makin terexpose kan. Mirip kayak frame-nya Ducati yang gayanya itu tubular kayak gini. Dan ini juga kelihatan banget. Kelihatan shock breakernya, kelihatan area mesinnya. Kalau buat saya sih keren ya. Jadi lebih terkesan kayak trondol telanjang gitu. Nullfot-nya juga ini model samping. Tidak terlalu istimewa sih. Biasa aja. Cuma covernya keren. Terus yang agak aneh pemirsa. Ternyata di sini ada pegangan. Besi gede banget. Bentuknya memang agak mengganjal sih kalau menurut saya. Karena ini agak kurang matching sama bentuk belakangnya yang meruncing. Tapi salah fungsi ini oke banget. Karena ini untuk geser-geser motor di parkiran gitu kan. Atau ketika kita mau membonceng atau naik ini juga bisa buat pegangan gitu kan. Sedang yang belakang memirsa ini lampunya udah full LED. Dan bentuknya juga unik ya. Karena gak biasa dia agak melengkung ke atas gitu. Dan semuanya serba tajam. Makanya kalau dari belakang ini futuristik banget. Kemudian sepatu belakangnya kecil. Ini mini banget. Dan saya yakin ini kalau gak ada hugger di bawah ini ini pasti cepatannya kemana-mana. Cuma kalau kita lihat sih ini dari bikin tampilannya kurang sporty ya. Kalau buat anda yang memang suka tampil resi suka tampil ala motor-motor balap ini pasti akan dilepas nantinya. Oh iya ini ternyata rangkanya pakai besi loh. Ada dudukan besinya jadi makanya kuat banget tuh. Gak goyang. Bener-bener apa namanya bener-bener kokoh banget. Dan dia diikat langsung ke S roda belakang disini. Kemudian pelaknya belakangnya pakai lebar 4 inci. Jadi ini secara kaki-kaki ukurannya ini mirip kayak Minja 250 yang baru. Depan 3 inci yang belakang 4 inci. Sedang-ban belakangnya pakai ukuran lebar 150. Gede sih. Sesuai sama output power dan torsnya yang juga gede juga. Kemudian seam armnya dia pakai aluminium lagi-lagi bentuknya mirip kayak BMW ya. Dia ada guratan-guratan penguatan di bagian atas ini. Lalu ustaf puncengannya dia aluminium juga. Bentuknya ya standar lah standar motor-motor sport model gantung dan dia bisa diikat disini. Ini kalau mau isang sih dilepas juga bisa sebenarnya. Joknya terpisah kayak gini jadi lebih sporty dan kalau diperhatiin di bagian sininya nih ini ngingetin kita sama Superback Ducati nih. Ada kayak semacam kisi-kisi lubang tapi ternyata dibohongan cuma buat pemangas saja. Kalau kita masuk ke depan rem cakramnya ya. Rem cakram depan ini diameternya gede. Dia modelnya wave juga ada gelombangnya dan dia menggunakan kaliper bybrae. Ini khas lah motor-motor kapasitas kecil yang dibuat di India kebanyakan pakai kaliper merek bybrae. Kemudian bracketnya ini juga udah radial ya. Jadi pemegangin ada di atas bawah begini dua. Ini sih katanya kalau melakukan pengereman jauh lebih kuat dan lebih merata ya. Jadi lebih gigit lah. Remnya di belakang sudah pakai ABS jadi harga Rp49 juta Anda juga udah pakai udah dapet teknologi ABS. Ini gila banget sih kalau menurut saya. Teknologinya oke fiturnya fitur safety-nya juga diperhitungkan dan harganya bener-bener ekonomis cuma Rp49 juta. Kemudian kita mau lihat speedometernya ada apa saja isinya. speedometernya nah ini pemesai tampilan speedometernya ini aneh banget karena kebanyakan speedometernya kalau nggak bulat kotak atau panjang yang memanjang begini tapi ini malah dari atas ke bawah dan ini kalau kontaknya kita nyalain tuh ada suara itu adalah suara full pump dan modulator ABS. Nah ini kalau kita lihat isinya ada speedometer dan yang ini adalah takometernya takometernya manjang nih kalau kita nyalain begini jadinya terus yang bawah ini adalah fuel meter butuhnya bar ada suhu mesin dan ini adalah positif gigi kemudian yang tengah ini ada macam-macam informasi ya oh ya ini ada jam digital di bagian sini jam digital nah yang atas ini yang bisa jadi ganti-ganti nih kira-kira gitu pemirsa oh ya satu lagi ini adalah shift light shift light ini menyala di 9000 RPM kita lihat ya di 9000 RPM dia akan nyala mengingatkan kita kapan waktu yang akan jadi ganti oke kira-kira ini speedometer nya dari speedometer kita menukur belakang kalau kita lihat kokpit nya nih weh keren kan kesannya sporty banget selain karena speedometer telepon digital juga di bagian segitiga atasnya ini aluminium dan bentuknya coba lihat ya finishing nya keren dia ada banyak lokukan-lokukan yang futuristik ya jadi kesannya tuh kayak mewah kayak mahal apalagi sobat breakernya warnanya keren banget kemudian kalau kita lihat ini master nya biasa aja ya jadi baybrae juga di sebelah kanan ini ada engine cut off kemudian ada tombol starter dia udah gak ada sakar lampu karena begitu kontak on otomatis langsung punya langsung nyala kemudian yang sebelah kiri ini ada lampu dekat lampu jauh ada lampu game juga lampu sen dan ada klakson yang paling bawah klaksonnya suaranya kayak gini wah ras banget mungkin standar India ya visible nya emang orang sana butuh klakson yang menggelegar kayak gini kemudian kalau kita turun ke belakang mundur lagi dikit semua kondom ya plastik tutup tangginya ini model rata kalau kita buka sih standar ya dia yang sel ke belakang jadi kalau misalnya lagi ngisi tutup lagi gampang tinggal di ruang depan dan satu lagi yang saya suka dari motor ini adalah riding posisinya pemisah karena di bagian tanki bagian belakangnya ini memang ngerusut jadi kayaknya ramping banget ini bukan cuma tanki sih tapi rangkainya juga dibikin ramping di bagian bawah sini efek-feknya adalah saya tidak perlu ngangkang jadi saya tinggi cuma 165 cm bisa nampak kakinya tuh tuh kan tidak perlu jijit-jijit banget sih jijit-jijit aja padahal kalau secara spek tinggi coknya lumayan loh dia 810 mm itu lebih tinggi ketimbang saya bayar 250 atau Nijia 250 saya aja nampak apalagi varis ya varis kan sedikit lebih tinggi dari saya Riz coba Riz kan tadi udah kasih lihat lagi dong tinggi saya 170 cm nah 170 cm kayak gini nih lepok sempurna ya kanan kiri ya betul padahal joknya lumayan tinggi loh dan joknya juga lebar lebar ya lebar belakangnya jadi kalau udah di jalan bisa nah betul kalau poncengan 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 iya ternyata tinggi loh kira-kira ini penampakan kalau poncengan dan agak ambers ya enggak nih enggak ambers nih enggak suspensinya tuh masih enak kan bisa di setel preloadnya oh iya jadi bisa disuaiin keras enggaknya ya betul sekali oke lah jadi gimana Riz menurut Riz motor ini Riz dengan harga 49 juta enggak masuk akal sih Riz kita dapat 49 juta dapet motor yang finishingnya build quality-nya rapih seperti ini torsinya enak iyalah CC-nya gede CC-nya 310 buat stop-end gue enak handlingnya oke fitur-fiturnya juga kalau mulut gue upside down upside down miselin banyak udah miselin swing arm-nya aluminium speedometer-nya full digital makap banget wah gimana jadi gimana menarik ya menarik sekali menarik banget untuk ukuran motor 49 juta betul oke kira-kira itu dari kami first impression tvs apache rr30 yang logonya ferrari mustang tvs tvs oke sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like subscribe dan tonton terus video-video kami di channel otomotif tv sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati